Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak Ibu, selamat bergabung di pelatih dan pengisian aplikasi untuk mengukur dapak finansial akibat COVID-19 bagi penyelenggaran SPAMP. Semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan selalu afi. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada WaterOak, USPOS dan juga World Bank, ada kerjasamannya sehingga pelatihan hari ini bisa terwujud. Sebagai informasi, di HIR acara ini kita akan ada hadiah atau dokter. Bapak Agus Menara untuk memberikan sambutan. Pak Agus, dipersilakan. Baik, terima kasih Tiara. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, wasyukurillah, walahola, walakwata, ilabilah. Yang terhormat Ibu Irma dari World Bank, Pak Aldi, Pak Beni, instruktur, Pak Nugroho, serta rekan-rekan tim dari WaterORG dan seluruh peserta dari PDAM khususnya binaan perpamsi dan WaterORG. Pada kesempatan pagi ini, Alhamdulillah kita bisa bersilaturahim dalam kesempatan untuk melakukan pelatihan gitu, soft course untuk tool, assessment tool, khususnya menilai bagaimana dampak COVID-19 terhadap kondisi keuangan kita. Dan saya berharap seluruh peserta ini backgroundnya dari keuangan ya, atau yang ada di bagian keuangan. Kenapa? Karena pelatihan ini sangat singkat gitu ya, barangkali nanti teman-temannya yang sudah cukup memahami bisa menularkan kepada rekan-rekan kerjanya untuk bisa menularkan ini dalam waktu barangkali bisa berhari-hari mungkin ya. Tetapi karena kesempatan kita sangat pendek, oleh karena itu transfernya halus dioptimalkan oleh Pak Bemi maupun Pak Nugroho. Sekali lagi saya dari perpamsi mengucapkan terima kasih atas kolaborasinya dengan berbagai pihak dan saya ucapkan selamat kepada seluruh peserta yang akan mengikuti pelatihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Agus. Selanjutnya, saya mohon perlukan dari Water Oaks. Bapak Aldi seringkat untuk memberikan sambutan. Pak Aldi, diperjilakan. Terima kasih Mbak Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kita semua, yang terhormat Agus, yang terhormat Mbak Irma, atau Bu Irma. Mudah-mudahan, apa namanya, kita semua diberikan kesehatan sampai seterusnya. Nah, yang terhormat juga nih, Kang Beni sama Mas Nug, terima kasih sudah ada kasih waktu, alokasi waktu untuk bisa sharing ke mitra-mitra PDAM, hasil kerjasama atau kolaborasi dengan pihak perpamsi dan water.org, dan juga bisa menambah pengetahuan, menambah skill buat teman-teman di PDAM, 30 PDAM ini. Nah, mungkin, saya nggak banyak-banyak cerita lagi, ini tools bisa jadi basis untuk pengambilan keputusan, untuk kaitannya dengan kondisi pada saat ini di pandemi COVID-19, dan dua, satu hal lagi, kalau saya melihat, ini satu tools yang menarik buat teman-teman di PDAM, dan mudah-mudahan ini bisa jadi satu pengetahuan tambahan, dan skill-skill yang bagus buat cara mengisi, dan juga mungkin nanti menganalisis. Yang berikutnya sih, ini mungkin biar kita bisa fun, untuk beker apa, belajar mengenai tools ini, kita nanti ada semacam prize, atau ada semacam, katakanlah, hadiah, untuk yang nanti buat para trainer, atau buat para fasilitator, lihat siapa kira-kira yang aktif, siapa yang kira-kira mungkin, apa namanya, mau maju, mau jadi, apa namanya, kasus di dalam diskusi ini, nanti ada semacam prize, atau semacam kayak door prize lah, seperti itu, hadiahnya nanti tinggal dijelaskan sama teman-teman saya, mungkin Mbak Dini mungkin bisa jelaskan nanti. Nah, itu aja sih, Mbak Irma sama Pak Agus, kita langsung saja mungkin bisa mulai, nanti mungkin tunggu dari Mbak Irma kali, ada semacam pesan atau arahan. Terima kasih dari saya, Wabillahi Taufikodeh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Arli. Selanjutnya, kami mohon perwakilan dari Wattbank, Ibu Irma Stiono, untuk memberikan sebutan, Ibu Irma, dipersilakan. Baik, terima kasih, Buk Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, Pak Agus, terima kasih, atas kesempatan yang diberikan, juga kepada Pak Aldi, dari water.org, kemudian Pak Benny dan Pak Nug, dari IOS Plus, Mitra Setia, kita, partner in crime ini, kita nih. Saya rasa ini, sekali lagi, ini merupakan contoh, kolaborasi antara berbagai instansi, yang berbeda, untuk saling bekerja sama, dan berbagi, berbagi tools, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, untuk sama-sama membantu teman-teman PDAM di Indonesia. Ini memang, tools rapid assessment COVID ini, dikembangkan oleh World Bank, untuk membantu water utilities di seluruh dunia, untuk bisa menganalisa secara cepat, dampak pandemi COVID, terhadap kondisi keuangan water utilities. Tapi sebetulnya, ini, kalau kami melihat, ini ada kemungkinan, untuk bisa dikembangkan lebih lanjut, tidak hanya untuk kondisi pandemi COVID, tetapi juga untuk kegiatan, untuk kondisi, apa, kebencanaan lain, yang membuat, yang menimbulkan, yang bisa mempengaruhi, kondisi keuangan PDAM di Indonesia. Jadi, ini apalagi kan Indonesia, negara yang rawan bencana, bisa dibilang ya, baik itu bencana alam, maupun dampak dari kegiatan manusia, dan ke depan kita juga ada dampak perubahan iklim. Nah, saya rasa kalau misalnya, apa, teman-teman PDAM terbiasa menggunakan alat ini, Rapid Assessment Toolkit ini, ini bisa ke depannya nanti dikembangkan lebih baik, lebih luas lagi, untuk membantu PDAM bisa lebih bersiap dalam menghadapi kondisi bencana. Nah, jadi, apa, kami sih berharap, berawal dari tools yang sederhana ini, ini bisa digunakan, dan dimanfaatkan, dan mungkin lebih dikembangkan lagi, sesuai dengan kebutuhan masing-masing PDAM. Nah, ini, sebetulnya merupakan rangkaian, training, ketiga ya, kalau nggak salah ya, Pak Benny Panugroho, ya, gitu. Nah, tapi ini mungkin yang pertama kali yang dilakukan secara berkolaborasi langsung dengan, water.org dan Perpamsi, kalau kemarin kita melakukan webinar lebih kepada, sifatnya kepada sosialisasi ya, dan ini adalah training. Nah, mudah-mudahan sih, ke depan mungkin, training-training berikutnya, bisa teman-teman PDAM yang sudah mengikuti training ini, yang memberikan pelatihan ke PDAM-PDAM yang lain, gitu. Jadi, bisa lebih disambungkan dengan pengalaman dari PDAM tersebut, dalam menerapkan dan menggunakan alfus ini. Nah, jadi, ya, apa, pesan saya sih, mudah-mudahan ini bisa menjadi kegiatan yang tidak hanya sekali ini, gitu ya, tetapi bisa terus berlanjut dan dikembangkan, untuk bisa betul-betul memberikan manfaat bagi PDAM-PDAM di Indonesia. Nah, jadi mungkin dari saya itu saja, sekali lagi terima kasih banyak atas kolaborasinya, dan mudah-mudahan kolaborasi ini bisa terus berlangsung, tidak hanya untuk topik ini, tetapi juga untuk topik-topik lainnya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Irma, selanjutnya kita akan mulai pelatihan hari ini, kepada instruktur pelatihan, Pak Benis, dan Pak Nugroho, dipersilakan. Terima kasih, Bu Tiara. Yang terhormat, Pak Agus Sunara, Ketua Direktur Eksekutif Pertamsi, kemudian Pak Aldi, sahabat dari Water.org, kemudian Ibu Irma, sahabat dari Bank Dunia, teman-teman PDAM yang saya cintai, semoga terus semangat untuk membangun PDAM lebih baik lagi di depan. Pada pagi hari ini sampai jam 12, Insya Allah kita akan melakukan pelatihan untuk assessment keuangan kita, karena terdampak COVID, seperti disampaikan oleh Ibu Irma tadi, kita akan menggunakan model yang dibuat dibangun oleh Bank Dunia, yang juga ternyata digunakan di PDAM di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Pagi hari ini saya akan bersama Pak Nugroho seperti biasa, secara duet menyampaikan materi-materi terkait, tentang menilai atau assessment untuk kondisi keuangan PDAM, karena adanya COVID ini. Bapak-Ibu sekalian, mungkin saya akan share ini ada materi pembuka yang harus kita sampaikan. Ini adalah materi standar yang diterbitkan oleh Bank Dunia, sudah di-translate ke dalam bahasa Indonesia. Jadi semua materi ini adalah materi yang dibuat oleh Bank Dunia, termasuk paparannya. Juga nanti materi Excel-nya akan disampaikan oleh saya bersama Pak Nugroho. Apakah kelihatan Mbak Tiara? Sudah kelihatan ya? Kelihatan Pak. Oke, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman PDAM, selamat datang sekali lagi. Ini adalah tentang perangkat penilaian dampak COVID-19 terhadap kondisi keuangan, pelanggan layanan, air minum, dan sanitasi. Jadi kita akan belajar bagaimana kita menilai dampak COVID-19, khususnya aspek keuangan ini yang sangat penting, yang dihadapi oleh PDAM. selama masa COVID-19 kita, saat ini kita masih berlangsung, masih mengalami COVID-19. Jadi ini masih bisa kita lakukan penilaiannya, tapi nanti kita akan lakukan periode setahun di belakang, itu telah terjadi seperti apa dampaknya kepada PDAM. kemudian juga pelatihan ini juga diharapkan teman-teman akan familiar dengan model ini. Tadi Ibu Irma sudah sampaikan, jika sesuatu terjadi di depan, mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang negatif buat kita semua, sehingga kita harus melakukan assessment ini. Tapi kita sebagai penyedia air minum harus menyiapkan diri untuk segala sesuatu yang probability-nya mungkin terjadi di dalam kita melaksanakan layanan air minum di masing-masing kota dan kabupaten. Ini adalah poin-poinnya yang akan disampaikan dalam paparan ini, ini cepat sekali, tidak terlalu lama. Jadi ini sebagai pengantar saja sebelum kita masuk ke model sesungguhnya, yaitu model Excel. Ini kita akan lihat latar belakangnya, objektifnya, dan seterusnya. Ini adalah latar belakang Bapak Ibu sekalian, teman-teman PDAM. Ini COVID telah menyebabkan beban tambahan bagi penyedia layanan air minum untuk memastikan pelayanan dapat terus berlangsung. Jadi ini kita akan melihat bagaimana COVID ini telah membuat beban, insya Allah tidak terlalu besar ya teman-teman sekalian, tapi kita lihat, nanti kita akan tahu dengan model ini seberapa besar beban yang tambahan bagi penyedia layanan air minum dalam rangka kita adanya pandemi COVID ini. biasanya ini kondisinya adalah dalam kondisi COVID ini meningkatnya permintaan di masyarakat yang kurang terlayani. Ini akan kita apa namanya upayakan, biasanya ini dengan mobil-mobil tanki, sehingga permintaan masyarakat akan lebih meningkat. Tapi di sisi lain, kita juga mengalami yang namanya pendapatannya berkurang. Karena COVID ini, masyarakat banyak yang terdampak dari sosial ekonominya, kehilangan pekerjaan dan seterusnya, sehingga mempengaruhi likuiditas rumah tangga yang pada akhirnya mempengaruhi dalam rangka membayar rekeningnya PDIAM. Kemudian juga kemungkinan kegiatan yang lainnya yang terjadi adalah adanya kenaikan biaya-biaya. Ini mungkin ada ekstra pekerjaan atau apapun yang kita lakukan karena ada pandemik ini. Kemudian juga yang PR yang harus terus berjalan jika PDIAM ini mempunyai hutang, mempunyai hutang kepada perbankan atau siapapun, ini akan menjadi prioritas utama dalam model ini. Kita harus sisihkan karena kewajiban itu tidak termasuk klausul adanya pandemik biasanya, sehingga kewajiban kepada pemberi pinjaman ini akan terus berjalan. Nah, dari semua kondisi ini, ini biasanya akan kita mengalami yang namanya gap, artinya antara penerimaan dan pengeluaran itu akan terjadi perbedaan yang sangat signifikan, sehingga gap untuk itu akan ada di arus kas kita. Nah, ini akan kita analisis sedemikian rupa dengan model yang sudah dibuatkan oleh Mbak Irma dan kawan-kawan dari Bank Dunia. Ini tidak terlalu sulit, tapi ini cukup efektif berdasarkan pengalaman USAID IOWAS Plus untuk melihat. Dan yang lebih penting lagi, seperti tadi disampaikan di awal juga, kita bisa menyampaikan hasil analisis ini kepada stakeholder, Bapak Wali Kota atau Bapak Bupati atau Dewan Pengawas tentang kondisi sebenarnya PDIM karena adanya COVID ini. Nah, itu jadi yang lebih penting yang kita harus lakukan setelah kita lakukan assessment terhadap kondisi keuangan PDIM di masing-masing kota dan kabupaten. Ini adalah objektifnya, kita memperlihatkan financial gap, seperti tadi saya sampaikan, adanya financial gap, kekurangan keuangan yang ditimbulkan oleh COVID-19, sehingga kita dapat menjustifikasi tambahan sumber daya yang diperlukan untuk melayani pelanggan. Nah, tambahan justifikasi sumber daya ini biasanya yang seperti saya sampaikan, ini akan kita sampaikan kepada kepala daerah, karena adanya gap, financial gap, kekurangan keuangan, kita akan sampaikan apapun respons dari pemerintah kota atau kabupaten, ini sedikitnya akan didapatlah informasi ini oleh stakeholder kita, Bapak Bupati dan Wali Kota. Insya Allah di respons positif, kemudian kita dapat tambahan sumber daya agar kita terus berjalan dalam kondisi yang maksimal dan optimal. Model-model ini punya ciri khas, kita sangat sederhana, seperti saya sampaikan tadi, Bank Dunia telah membangun ini dengan menggunakan basis Microsoft Excel, Microsoft Excel juga yang tidak terlalu berat, hanya dua sheet saja, nanti kita lihat seperti apa, dua sheet saja kita isi, dan row ke bawahnya juga tidak terlalu banyak, kemudian isian-isiannya juga sangat familiar, sangat sederhana, sehingga insya Allah ini akan mudah digunakan oleh teman-teman dalam mengisi model Excel. Kemudian dalam model ini, kita cukup analisis 12 bulan saja untuk menilai dampak COVID-19. Kalau terjadi lagi, mudah-mudahan tidak terjadi, terjadi lagi di bulan-bulan di depan, kita masih bisa gunakan, tinggal kita lakukan cut off bulan mana yang kita akan lakukan analisis berikutnya. Jadi kita tinggal memilah-milah, tetap dalam jumlah bulan yang sama, yaitu 12 bulan untuk analisisnya. Kalau itu terjadi di depan, kita akan lakukan itu menggunakan basis estimasi, jika sudah terjadi, seperti yang akan kita praktekan nanti, ini adalah peristiwa yang sudah terjadi, kita akan menggunakan data-data realita, data-data realita, data-data aktual dari PDAM, itu seperti apa. Nanti akan diadu datanya dengan data 12 bulan rata-rata sebelum COVID-19. Nah, itu akan ketemu financial gap-nya seperti apa. Nah, itu jadi ini proyeksinya adalah sangat pendek, hanya 12 bulan, sehingga mudah untuk dilakukan. Kemudian, seperti tadi disampaikan juga, ini bukan perangkat satu-satunya. Jadi, kalau teman-teman PDAM sudah familiar dengan ini, kemudian akan develop model-model lainnya, yang mirip-mirip atau melakukan justifikasi, adjustment, boleh. Tapi untuk model ini, teman-teman, ini adalah copyright-nya Bank Dunia, jadi ini dilindungi, apapun yang akan kita sampaikan, ini harus berbasis Bank Dunia. Nah, itu seperti itu. Nah, Bank Dunia ini kebetulan membangun dua model, Bapak-Ibu sekalian, teman-teman PDAM. Jadi, ada yang namanya light model, light model, dan juga ada yang, apa namanya, yang agak complicated sedikit. Kita di Indonesia, atas persetujuan Bu Irma dari Bank Dunia, kita mulai dengan model yang sangat sederhana, kita sebut light model. Jadi, ini light model yang terdiri dari dua sit, itu saja. Di model ini, menyampaikan, menyampaikan dalam dua bahasa, bahasa aslinya adalah dalam bahasa Inggris, kemudian, kita sediakan juga, translasinya itu dalam bahasa Indonesia. Di model-model yang lain di seluruh dunia, mereka akan menggunakan bahasa-bahasa mereka, untuk kita, kita sediakan model dalam bentuk bahasa Indonesia. Dalam model itu juga ada kode-kode warna, Bapak Ibu sekalian. Ini warna-warna yang biru ini adalah area input. Kemudian ada warna hitam, itu cell formula, itu akan terisi otomatis. Kebetulan cell formulanya tidak diprotek, jadi itu bisa juga dimasukkan kalau kesalahan, tapi untuk perhatian Bapak Ibu sekalian, yang warna hitam itu mohon tidak disentuh atau di input dengan data-data lainnya, karena itu sudah berisi formulanya. Kemudian ada cell wongan kuning, yaitu cell formula yang difokus, akan terisi otomatis. Itu dalam bahasa di atasnya, pilihannya nanti akan kelihatan, itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Nah, prinsip dari model ini, ini sebetulnya model ini adalah menghitung berbasis khas, dibandingkan yang seperti kita ketahui, kita di, apa namanya, untuk menilai arus khas akhir, tadi seperti disampaikan di slide sebelumnya, tujuan kita adalah menilai financial gap. Financial gap itu adalah kekurangan khas, kekurangan khas karena adanya COVID, itu akan seperti apa? Karena kita akan menilai kekurangan khas, jadi yang kita lakukan adalah mengambil data-data pendapatan, kemudian kita ambil juga biaya-biayanya, kemudian ada kewajiban-kewajiban yang segera harus kita penuhi, pengurangan-pengurangan, termasuk investasi, dan sebagainya, itu akan nanti ketemu pada akhirnya adalah saldo khas terakhir. Saldo khas terakhir ini akan kita punya datanya sebelum ada COVID, dan saldo khas sesudah ada COVID. Jadi itu akan kita lihat seperti apa perbedaannya, perbedaannya nanti kita bisa lihat, apakah itu berkurang atau bertambah, dan seterusnya, sehingga kita akan jelas melihat kondisi akhir daripada saldo khas kita. Jadi ini sekali lagi, ini adalah hitungannya berbasis khas, kalau pendapatan itu nanti langsung dipotong, kalau Bapak, Ibu, teman-teman sekalian itu ambil data dari DRD, karena DRD itu adalah penjualan keseluruhan yang sudah atau belum dibayar, nanti dalam model ini akan langsung apa namanya, di offset, artinya dikurangi, dengan berapa kira-kira daripada yang tidak dibayarkan, atau kita langsung menggunakan data collection, data pengumpulan kita atas rekening, rekening yang dibayar itu berapa persen, 70 persen kah, atau 80 persen kah, nah itu otomatis sudah menghapus yang namanya piutangnya, piutang yang masih digantung, jadi piutang yang masih digantung, kita hapuskan, langsung kita ambil data net-nya tentang penjualan kita dari DRD, kita net ambil 90 persen atau 95 persen, bahkan sampai, atau ada yang 80 persen, nah jadi sudah kita ambil semuanya, kemudian itulah net pendapatan kita, net uang yang diterima, kalau di PDAM itu ada yang namanya, apa namanya, data penerimaan, itu bisa kita ambil, data penerimaan dari data, apa namanya, dari data uang yang dikumpulkan, kalau PDAM itu data lainnya adalah data pendapatan, yaitu yang diperoleh dari DRD, jadi nanti kita akan masukkan DRD-nya berapa, kemudian data penerimaannya berapa, itu data collection-nya sebesar berapa, nanti terakhir akan ketemu dengan penerimaan bersih kita, kemudian masuk ke bawah teman-teman, ini terkait dengan biaya operasional, biaya operasional itu asumsinya adalah semua, semua biaya operasionalnya adalah terbayar, jadi kita lakukan asumsi itu, sehingga tidak ada lagi ketinggalan-ketinggalan biaya yang apa namanya, yang belum dibayar, jadi itu sepertinya model ini adalah mengambil model yang apa namanya, basis yang sangat kritis, artinya semua kewajiban kita, ini harus segera dibayar, termasuk kewajiban-kewajiban untuk biaya operasional kita, sehingga di laporan labar ruginya, di bagian biaya, itu asumsinya adalah semua biaya adalah sudah dibayarkan oleh PDAM, kemudian ini adalah bagaimana perangkat bekerja, teman-teman nanti akan melakukan step 1, step 2, dan step 3, step 1 itu membuat proyeksi baseline, ini adalah baseline teman-teman yang kondisinya kita akan ambil data-data sebelum pandemi COVID terjadi, kita akan ketemu baseline, seperti sudah disampaikan oleh Mbak Tiara dari Perpamsi, bahwa baseline kita adalah rata-rata satu tahun sebelum COVID, satu tahun sebelum COVID itu adalah dari bulan Maret 2020 ke belakang di sana, jadi kita ambil data April 2019 sampai dengan Maret 2020, itu adalah data-rata sebelum COVID, nanti Pak Nugroh akan lebih jelaskan, kemudian nanti kita akan lakukan pengisian di step 2-nya, membuat penilaian dampak finansial, dengan asumsi kondisi COVID mempengaruhi operasional tertentu, sehingga itu akan seperti apa, jadi kita melihat 12 bulan setelah terjadi COVID, teman-teman bisa memasukkan semua datanya, data aktual, kalau ini kita disebut data aktual, dari mulai bulan April, kalau nggak salah April 2020, sampai dengan Maret 2021, semuanya itu kebetulan kita sudah punya data aktual, jadi itu kita masukkan data aktualnya, jadi insya Allah ini akan ketemu data aktual kita setelah COVID, ini berdasarkan semua data realisasi, dibandingkan dengan data sebelum COVID, rata-rata sebelum COVID, 12 bulan yang kita ambil. Nah, yang kemudian, yang step 3 ini adalah menggunakan hasil pemodelan untuk penyusunan rencana tanggap darurat. Nah, kalau teman-teman kemudian harus melakukan rencana pekerjaan, rencana kegiatan yang terkait dengan tanggap darurat, model ini akan bisa membantu untuk dijadikan sebagai satu referensi, sehingga ini akan kelihatan rencana tanggap daruratnya seperti apa, kemudian kita bisa mintakan bantuan kepada stakeholder, Bapak Bupati atau Bapak Wali Kota, dengan kondisi sebenarnya keuangan kita ini adalah terjadi seperti ini, sehingga ini butuh bantuan dari pemerintah daerah. Yang penting itu adalah seperti itu, jadi teman-teman ini stepnya 1, 2, dan 3, step 3 ini supaya hasil assessment kita ini sangat bermanfaat untuk menjamin pelayanan yang tetap terjaga, bahkan tetap meningkat, terus meningkat di waktu, termasuk di waktu COVID ini berlangsung. Nah, ini message untuk penggunaan perangkat, kemudian yang versi light ini, teman-teman akan punya 2 worksheet, punya 2 lembar kerja, yang satu kita COVID Impact Assessment Worksheet. Ini sengaja kita tidak robah judul sheet-nya ini, supaya ini langsung diingat oleh teman-teman apa namanya, Bank Dunia. Namun di dalamnya ini semua kita robah, menjadi bahasa Indonesia. Ini adalah untuk memudahkan teman-teman untuk mengisi. Jadi ini akan ada pendapatan yang kita masukkan dalam laporan laba rugi, kemudian ada bulan awal dan seterusnya, nomor 2 ada biaya, biaya ini, bulan awal dan seterusnya, biaya operasi, dan kemudian laporan adruskas. Kemudian yang keempat ada biaya modal, khusus untuk membantu COVID. Ini kita akan masukkan juga ke dalam model ini. Oh iya, satu lagi, bahwa model ini juga tidak melulu hanya mengases untuk apa namanya, sistem air minum. Jadi PDM-PDM yang juga mengelola sanitasi, ini disediakan ininya, apa namanya, kertas kerjanya untuk juga kita masukkan untuk biaya pendapatannya, kemudian ada biaya sanitasi, dalam hal ini air limbah, ini akan seperti apa. Jadi, hanya sedikit mungkin PDM-PDM yang apa namanya, mengelola air limbah. Namun model ini sudah mengantisipasi bahwa jika ada teman-teman yang juga mengelola air limbah, ini akan juga bisa kita masukkan. Seperti kita ketahui bahwa pembukuannya PDM ini tidak dipisahkan antara air minum dan air limbah, secara apa namanya, secara gabungan itu terus kita lakukan. Begitu juga di model ini. Jadi, model ini akan menganalisis secara keseluruhan yaitu layanan air minum dan juga air limbah. Kalau teman-teman tidak ada layanan air limbahnya, bagian-bagian air limbahnya ini bisa dikosongkan. Nah, ini kita kerja di worksheet 1, kemudian di worksheet 2. Ini adalah untuk mencari mengisi data-data teknik atau operasional terkait dengan bagaimana data keuangan itu terbentuk. Terbentuk, jadi nanti kita akan melihat misalnya pendapatan itu diperoleh oleh PDM sebesar 2 atau 10 miliar dalam satu bulan, itu sebetulnya diperoleh dari bagaimana kita punya pelanggan, berapa besar jumlah pelanggan kita, ini akan kita masukkan ke dalam worksheet yang sebelah kanan, kemudian juga berapa konsumsi dari air minum masing-masing pelanggan, ini akan seperti itu, kita akan masukkan data-datanya, juga kita akan melihat bagaimana tarifnya, jadi tarifnya ini akan ditulis, akan dimasukkan ke dalam model ini, sehingga nanti semua keterangan-keterangan itu akan menghasilkan data secara utuh pendapatannya PDM seperti apa. Kemudian juga kita masukkan teman-teman, ini kapasitas produksi, kapasitas produksi juga ada kehilangan air, ini sebetulnya untuk mengkontrol apabila nanti volume air terjual yang kita lakukan itu akan sinkron dengan kapasitas produksi dan juga kehilangan air yang diperoleh atau diderita oleh PDAM, jadi ini tidak boleh negatif, nantinya kita akan punya kontrol pada saat itu, tujuannya adalah nanti kita bisa meng-clustering bagaimana PDAM-PDAM yang memasukkan data ini, jumlah pelanggannya berapa dan seterusnya kita bisa mengelompokkan-mengelompokkan besaran dari PDAM. Di samping itu juga ini data kehilangan air dan kapasitas produksi juga kita gunakan untuk mengkontrol, untuk memastikan bahwa api yang dijual kepada pelanggan itu tidak melabihi daripada ketersediaan air di masing-masing PDAM, yaitu berasalkan dari kapasitas produksi dikurangi NRW-nya. Nah kemudian untuk air limbah juga ini kita akan masukkan tarifnya kalau ada teman-teman tarifnya seperti apa kemudian sambungannya seperti apa. Sambungan ini tidak terbatas sambungan baru kita akan masukkan untuk air minum dan sanitasi ini sama kita akan awali dengan jumlah sambungan awalnya berapa kemudian penambahan sambungan barunya dari bulan ke bulan itu akan berjumlah berapa ini akan kita masukkan sehingga pada akhir periode assessment ini di akhir tahun di bulan ke-12 itu akan terlihat jumlah pelanggan secara keseluruhannya. Kemudian juga di sini ada operasi biaya operasi seperti saya sampaikan tadi ini akan membentuk laporan laba rugi yang di seat sebelah kanan itu biaya-biayanya itu terbangun dari apa saja kalau biaya gaji itu kita akan masukkan jumlah pegawainya berapa kemudian rata-rata gajiannya atau jumlah besaran gajinya berapa itu kalau dikalikan antara jumlah karyawan dan besaran gaji itu akan muncul nanti total biaya gaji yang akan muncul di seat sebelumnya di seat sebelah kiri ini yang akan masuk dalam seat laporan laba rugi juga biaya-biaya lainnya termasuk biaya air baku kemudian kimia listrik dan seterusnya jadi ini kita masukkan nomor 3 dan nomor 4 yang nomor 3 untuk air minum kemudian untuk yang nomor 4 adalah jika PDAM mengoperasikan air limbah ini kita sediakan semua apa namanya rincian biaya yang harus kita masukkan nah disini nanti kita akan melatih ini bagaimana kita memasukkan data-data ini sehingga menghasilkan seat di sebelah kiri ini sedemikian rupa minimal kesalahannya ini agak sedikit perlu konsentrasi teman-teman sekalian nanti waktu ngisi seat untuk revenue and cost built up worksheet ini seat yang sebelah kanan ini ini sangat penting untuk dipelajari bersama pelan-pelan nanti tadi Kang Aldi dari water.org sudah sampaikan jika ada input-input yang atau kelihatan teman-teman yang sangat antusias ini nanti akan diberi hadiah untuk lebih apa namanya lebih menyemangati dalam penggunaan tools ini nah ini adalah contohnya teman-teman sekalian seperti apa namanya saya sampaikan di sebelumnya ini adalah model yang sangat light pada ujungnya kita akan melihat ini arus kas kita seperti apa seperti apa apakah terjadi penurunan atau kenaikan ini bisa kita lihat kita awali dengan seat yang di dua apa dua seat tadi di awal yang terakhir adalah model ini akan menampilkan grafik grafik dari semua parameter yang sangat penting terkait dengan arus kas ini akan dinampakkan nanti teman-teman akan melihat seperti apa grafik yang muncul dari assessment ini warna yang merah itu adalah hasil daripada analisis warna hasil dari analisis warna biru dan warna kuning jadi kalau ada pendapatan misalnya blok apa namanya batang yang paling kiri itu itu adalah tentang pendapatan air kalau yang biru itu sebelum covid kemudian yang kuning itu sesudah covid itu terjadi penurunan terjadi penurunan sehingga muncul batang yang ketiga yaitu yang merah yang merah itu merah itu adalah mutasi mutasi dari sebelum covid dan sesudah covid dia terjadi penurunan otomatis yang keluar itu net movementnya atau mutasi bersihnya itu adalah negatif jadi bacanya seperti itu bapak ibu sekalian teman-teman jadi warna merah ini adalah mutasi daripada sebelum covid dan sesudah covid jadi ini akan terjadi apa kalau sesudah covidnya itu lebih tinggi dari sebelum covid ini mutasinya akan berbentuk warna hijau nantinya itu jadinya ini sebetulnya tabel atau grafik batang ini adalah untuk melihat selintas apakah assessment atau input yang sudah kita lakukan itu benar atau tidak jadi ini sebagai kontrol sekaligus ini adalah grafik yang sangat mudah dibaca jadi ini mudah kalau kita lakukan di step tiga untuk mensosialisasi kepada stakeholder bupati atau wali kota ini akan mudah dimengerti oleh teman-teman kita dari yang akan mendukung PDAM kemudian ini jadi manfaatkan perangkat untuk melakukan pemodelan bapak ibu silahkan lakukan kemudian jika terjadi kesalahan atau klarifikasi atau komentar silahkan berbagi informasinya misalnya kalau pendapatan atau pengeluaran naik turun dan estimasi pendapatan dan seterusnya ini bisa kita bikin apa namanya lingkasan kalau teman-teman ingin sampaikan ini tinggal bikin matrix matrixnya misalnya matrix 1 kolom 1 tentang pendapatan tentang pengeluaran kemudian pendanaan yang diperlukan nah ini hasilnya seperti apa silahkan sampaikan jadi kalau ada kesalahan harus-harus diklarifikasi atau komentar tentang model ini Bank Dunia mempersilahkan kita semua untuk menyampaikannya input bisa disampaikan kepada alamat ini termasuk ibu Irma jadi ibu Irma ini masih setia untuk menampung input-input yang akan disampaikan oleh teman-teman sekalian yang email diatasnya itu adalah teman-temannya ibu Irma dari World Bank Internasional di Washington saya rasa itu saja untuk apa namanya untuk sesi pendahuluannya pengantar mudah-mudahan itu jadi materi yang apa namanya cukup untuk kita mengerti untuk model-model untuk model yang akan disampaikan oleh Pak Nugroho saya rasa itu dulu jika ada pertanyaan sementara boleh satu dua saja nanti sebelum kita lanjut kepada Pak Nugroho kalau tidak ada kita langsung saja ke Pak Nugroho untuk memulai sesi praktek dari model tersebut silahkan Pak Nugroho lanjut sesinya sudah diamanatkan buat kita berdua saya stop sharing Pak Nugroho baik selamat siang teman-teman semua teman-teman PDAM untuk menyingkat laku saya langsung share screen saja mudah-mudahan teman-teman juga sudah punya apa namanya file sebentar saya share dulu baik baik Bapak Ibu sudah kelihatan ya Mbak Tiara ya sudah 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 ya oke nah ini seperti kata Pak Benny tadi akan mengisi ada dosit COVID impact sama revenue and cost build up mudah-mudahan teman-teman juga sudah bukanya jadi kita bisa sama-sama mengerjakan kemudian tolong disiapkan datanya misalnya karena ini adalah periode sebelum COVID dan sesudah COVID kalau ada data laporan keuangan sebelum COVID itu artinya mulai tahun April 2019 sampai Maret 2020 itu bulanannya kemudian nanti ini kita asumsikan misalnya proyeksi dulu kalau nanti ini Bapak bisa ganti dengan realisasi mulai April 2020 sampai bulan Maret 2021 saya asumsikan Bapak Ibu sudah punya datanya jadi kita akan sama-sama mencoba mengerjakan jadi untuk yang di COVID impact assessment ini Bapak Ibu hanya mengisi sebentar hanya mengisi di 36 sel untuk kolom C itu ada 36 sel yang harus Bapak Ibu isi itu kalau ada air limbahnya kemudian nanti di tiap-tiap bulannya itu ada 12 sel sehingga nanti untuk di kolom COVID impact assessment itu ada 180 sel yang diisi kemung maksimal kemudian untuk yang di revenue cost build up itu yang diisi adalah sekitar 367 sel oke kita mulai dari yang pertama sebentar saya juga buka file saya nanti kalau Bapak Ibu ada kesulitan bisa langsung apa namanya tanya jadi Bapak Ibu isi dulu yang ini priode proyeksi keuangan BUMD ini berarti kan tahun 2019 proyeksinya 2020 sampai 2021 karena nanti periodenya adalah mulai April 2020 sampai Maret 2021 misalnya nama BUMD ini dummy dulu nanti Bapak Ibu isi dengan nama PDAMnya lalu diisi dengan nama petugasnya lalu kalau ada email tolong diisi emailnya lalu bulan pembukaan nah ini yang paling penting ini bulan pembukaan ini artinya adalah 12 bulan jadi ini adalah bulan awal untuk melakukan proyeksi jadi kalau nanti ceritanya adalah mulai proyeksi itu adalah mulai April sampai Maret berarti bulan pembukaan itu adalah bulan 3 kalau nanti Bapak Ibu ingin ini 12 itu artinya mulai Januari mulai Januari sampai Desember kalau tadi sudah disebutkan sama Pak Benny ini kita mulai dari bulan April sampai Maret 2021 jadi mulai April 2019 sampai Maret 2021 jadi disini dikasih angka 3 oke nah disini ada saya tutup dulu ini karena yang pertama kali adalah kita mengisi dulu yang kolom C ini misalnya saya isi dengan angka 27 ingat ini adalah rata-rata bulanan jadi bukan tahunan jadi nanti Bapak Ibu kalau punya data tahunannya misalnya ini 330 ini dibagi 12 jadi yang diisi disini adalah rata-rata aktual dalam 12 bulan terakhir jadi yang disini misalnya 27 ini dalam jutaan jadi 27 miliar 583 juta kemudian karena limbah nggak ada kebetulan kemudian disini dinolkan kemudian efisiensi penagihannya misalnya 98% berarti kalau 98% berarti ini 27 dikalikan 90% berarti yang tertagih adalah 27 miliar kemudian pendapatan dari sambungan baru misalnya per bulan 786 juta nanti ini kelihatan bahwa dalam laporan keuangan Bapak Ibu itu dalam satu tahun akan ada pendapatan 330 miliar kemudian yang tertagih adalah 324 miliar kemudian dari sambungan baru 9 miliar kemudian kalau ada pendapatan lain-lain kalau ada kalau enggak ada bisa dinolkan ini misalnya ada per bulannya 1 miliar maka nanti secara total itu 13 miliar setahun jadi pendapatan PDAM kebetulan PDAM Dami ini per bulan 28 miliar setahunnya itu 347 miliar lalu kemudian ini ditambahkan kalau ada penyertaan modal misalnya penyertaan modal itu 2 miliar dalam satu tahun berarti ini harus saya bagi 12 sehingga menjadi 166.67 misalnya ini sehingga akan ketemu seluruh pendapatan termasuk penyertaan modal itu 349 miliar oke untuk sampai saat ini mudah-mudahan tidak ada kesulitan bagi Bapak Ibu kita hanya mengisi ini dulu kemudian gaji upah Bapak Ibu bisa lihat dari laporan keuangan berapa gaji upahnya ingat ini per bulan jadi saya coba hitung misalnya ini daminya 7451 miliar kemudian 354 juta air bakunya kemudian listriknya kemudian bahan kimianya 223 kemudian pemeliharaannya 1 miliar per bulan kemudian administrasinya 9 miliar per bulan sehingga secara total biaya yang dikeluarkan itu adalah 261 miliar setahunnya kemudian kebetulan ini tidak ada saya hilangkan saja ini supaya tidak ada limbah kemudian biaya depresiasi kita lihat biaya depresiasinya ini karena dia tidak ada pinjaman bunga tidak ada pinjaman maka langsung ke depresiasi misalnya depresiasi per bulan itu 3875 sehingga keuntungan setelah pajak itu adalah di kisaran 41 ini Bapak Ibu saya minta tolong ada yang kurang di sini jadi kalau di sini kebetulan di baris P44 ini biaya total adalah biaya operasi ditambah pembayaran bunga kurang depresiasi jadi Bapak Ibu tambahkan dengan depresiasi supaya kelihatan nah ini ini ketemu angkanya 308 sehingga total total pendapatan seluruhnya adalah di 41 kemudian dia belum ada pajak sehingga akan ketemu sekitar sebentar ini keuntungan setelah pajak ketemu angkanya seperti ini kemudian nanti dia harus kas kalau tidak ada pembayaran hutang pokok berarti dinolkan berarti akan ketemu di kolom P ini bahwa harus kas akhir bulan itu di angka 88 miliar lalu akan diisi misalnya Bapak Ibu mempunyai apa namanya inkastasi yang akan dilakukan ini misalnya saya isi disini 7 miliar per 7 miliar per ini per bulan sehingga akan ketemu angkanya pengeluaran untuk investasi itu 93 miliar dalam 1 tahun sehingga kondisi cashnya sebelum pre-covid itu diproyeksikan ada cash negatif jadi akan mengurangi arus kas di akhir bulan jadi pada mengurangi arus kas pada akhir tahun di itu sebesar berkurang 5 miliar jadi nanti ini karena di dalam model ini tidak ada komparasi saldo kas awal berarti yang diperlihatkan hanya negatif arus kas sebesar 5,6 kenapa karena ada pendapatan biaya dikurangin investasi ketemu negatif 5,238 miliar nah ini yang sampai disini ada pertanyaan Bapak Ibu saya tunggu 2 menit kalau gak ada kita langsung lanjut ke revenue and cost build up oke gak ada siap kita mulai ke teman-teman kita mulai ke revenue cost build up nah ini hati-hati kita mulai dari awal kita mencoba dari awal ya ada yang bertanya Pak halo halo belum ada seperti oke gak ada ya oke kita lanjut bahwa ini kita mulai dari mengisi yang biru-biru ini kita isi misalnya di bulan Maret pada akhir bulan Maret itu SR nya misalnya di 144 ribu tarif tarif rata-ratanya adalah 8147 kemudian kehilangan airnya 28% nah ini kebetulan adalah data yang realisasi apa nanti Bapak Ibu isi dengan realisasi misalnya bulan April NRW nya berapa Mei Juni sampai akhir itu itu kira-kira berapa karena ini sudah ada realisasi karena mulai 2020 sampai April eh Maret 2021 saya kira ada data yang realisasi ya lalu biaya sambungan diisi kira-kira berapa ini dalam satuan rupiah jadi hati-hati kalau ini satuannya rupiah ini satuannya meter kubik ya oke kemudian ini memungkinkan kalau Bapak Ibu misalnya di dalam realisasinya atau proyeksinya itu ada penurunan tarif misalnya karena COVID ada diskon dan sebagainya nah bisa mengisi di baris 10 ini lalu baris 14 ini isinya adalah sambungan baru saya isi misalnya disini ada 150 sambungan baru per bulan nah nanti Bapak Ibu isi dengan kondisi Bapak Ibu sendiri berapa kira-kira apa namanya isian bisa 150 bisa yang lainnya lalu langkah selanjutnya di baris 18 adalah mengisi pemakaian rata-rata sambungan Bapak Ibu ini berbeda dengan yang biasa kita lakukan ini adalah meter kubik per hari jadi kalau Bapak Ibu terima meter kubiknya misalnya ini adalah misalnya 15 kubik nah ini Ibu ganti disini 15 kubik misalnya saya dapat 15 kubik 26 26 dibagi 30 nah jadi per hari meter kubik per hari itu 0,51 ingat jangan salah kalau ini salah nanti nanti di bawahnya akan ada salah hitung oke ini ketemu 0,51 meter kubik per hari dari setiap pelanggan lalu untuk non rumah tangga nah ini bedanya yang kita masukkan adalah seluruh pelanggan yang maksudnya sosial komersial komersial dan sebagainya itu dikelompokkan ke dalam non rumah tangga jadi yang di atas itu khusus rumah tangga yang ini adalah non rumah tangga misalnya misalnya saya ketemu non rumah tangganya 29.451 pelanggan kemudian tarif rata-ratanya di angka 10.800 kemudian biaya sambungannya diasumsikan 2 juta oh sorry kelebihan 0 2 juta rupiah untuk setiap sambungan baru lalu kembali berapa kira-kira ada sambungan baru ini misalnya saya isi 25 oke setelah saya isi 25 lalu kembali kita isi juga berapa apa namanya konsumsi untuk non rumah tangga per hari ini misalnya saya dapat 30 meter kubik kalau 30 meter kubik ini saya bagi ini kan per bulan yang saya bagi 30 dia ketemu perharinya adalah 1 kubik per hari ketemu 1,03 kubik nah kemudian kalau ini dianggap sama Bapak Ibu bisa copy saja sampai ke akhir 12 bulan ke depan kalau nanti Bapak Ibu pakai realisasi tolong disempurnakan diformulasikan lalu ada kapasitas produksi air bulanan nah Bapak Ibu mencari rata-rata per bulannya berapa kira-kira yang diproduksi untuk setiap bulannya kebetulan di angka ini di PDM ini saya dapat angka 4.540.243 meter kubik per bulan kalau ini saya ini kan oke nah yang jadi yang jadi concern adalah yang di baris 40 ini saya kasih kuning ini adalah untuk yang menunjukkan bahwa air yang kita produksi lebih banyak dari air yang diminta kalau ini saya misalnya asumsikan 200 SR per bulan oke oke ini masih bagus misalnya saya 400 ini masih kelebihan airnya masih bagus walaupun ditambah banyak kalau saya bilang 2000 nanti Bapak Ibu bisa lakukan sendiri dengan memperhatikan ketersediaan air jadi jangan sama disini sudah ada negatif ini artinya air yang diproduksi lebih rendah dari permintaan air jadi ini tolong dijaga jangan sampai ini negatif jadi kalau tadi saya kembalikan misalnya menjadi 200 pelanggan per bulan maka selama masa ini proyeksi tidak ada negatif di blok kuning ini lalu sambungan limbah kayaknya nggak ada saya coba hilang apa namanya saya skip kemudian kita mulai mengisi yang namanya biaya operasional biaya operasional diisi mulai ya maaf ini ada di chatbox ada yang nanya ya dari kebumen tuh katanya di chatbox coba saya katanya bapak ibu maaf assalamualaikum bapak ibu dari pdm kebumen bapak ibu maaf datanya diisi dari tahun berapa oh datanya seperti tadi kalau kita sudah sepakat sebelum covid itu adalah mulai april 2019 sampai maret 2020 kemudian yang realisasi adalah yang diisi mulai april 2020 sampai maret 2021 kalau bapak ibu kesulitan mungkin bisa ambil mulai 2000 audit report 2019 misalnya kalau memang gak ada datanya kemudian nanti yang dijadikan apa proyeksi adalah tahun 2020 mulai Januari itu fleksibel saja tergantung ketersediaan data di bapak ibu semua baik saya lanjutkan lagi kita sudah sampai Pak Masnub itu dari PDA PDA M Tirta Mata katanya mohon maaf bapak menjelaskannya terlalu cepat pelan-pelan siap baik saya mohon maaf karena kecepatan oke saya sudah sampai di biaya air baku jadi bapak ibu tinggal mengisi ini di baris 62 bapak isi dengan pertama diisi dengan perkiraan kehilangan air di sumber saya memakai asumsi 2% kira-kira kehilangan air di sumber nah ini kemudian kita copy ke kanan sehingga kita harapkan ini bisa saja berubah tiap bulan tapi ini saya asumsikan adalah 2% kemudian ada biaya air baku per unit nah ini bapak ibu bisa isi sendiri kira-kira biaya air baku per meter kubik di pdm per meter kubiknya berapa ini saya pakai dami 90 rupiah per meter kubik jadi langsung mereka akan mengisi di baris 65 adalah yang formula ini air baku sudah saya yang diisi adalah besaran energinya lalu berapa biaya air bakunya rupiah per meter kubiknya setelah air baku kita isi biaya pompanya perpompaan atau biaya listriknya ini saya coba mengisi asumsi 536 rupiah per meter kubik untuk pompa nah ini kemudian saya isi karena ini adalah proyeksi jadi saya anggap sama nanti bapak ibu kalau memakai realisasi yang bulan april 2020 sampai maret 2021 tolong diisi dengan realisasi bisa saja hari ini 536 rupiah per meter kubik bisa saja besoknya naik atau turun ini kebetulan saya kasih flat kemudian ada biaya kimia nah biaya kimia misalnya harganya 55 rupiah per meter kubik nah ini saya isi juga sampai ke bulan maret 12 bulan ke depan lalu pemeliharaan ini hitungannya adalah lamsam dalam bentuk rupiah juta jadi bapak ibu tinggal mengisi misalnya di sini kebetulan PDM agak besar dia tiap bulan itu inflasi pemeliharaannya di 1 miliar 1,6 miliar jadi saya isi 1,660 karena dalam juta jadi saya isi 1,660 miliar sehingga ketemu kalau ini saya anggap total sama akan ketemu saya isi semuanya lalu untuk pegawai ini seperti tadi kita sudah hampir ini jumlah pegawai diisi dengan jumlah orangnya 623 623 misalnya di sini kemudian ini saya asumsikan tidak ada perubahan untuk 12 bulan ke depan kemudian biaya gaji pegawai biaya per pegawai per bulan jadi biaya gaji per pegawai per bulan ini misalnya 12 juta ini ingat bukan dalam juta tapi dalam rupiah jadi biaya tidak salah ini ketemunya 12 juta misalnya sehingga PDM ini mengeluarkan untuk biaya gajinya 7,4 miliar per bulan kemudian kalau ada tunjangan bonus biaya langsung diisi kalau tidak ada dikosongkan kemudian biaya pensiun kalau ada saya kebetulan tidak ada datanya jadi tidak saya isi kemudian administrasi misalnya biaya yang dikeluarkan untuk administrasi adalah 10 miliar per bulan berarti kalau dalam juta berarti 10 ribu ini kemudian saya copy ke samping sampai akhir 12 bulan kemudian untuk limbah karena tidak ada ini saya skip saja ini berarti sudah selesai sebelum saya melanjutkan Bapak Ibu ada pertanyaan saya lihat di chatnya ya mohon maaf ya nanti saya ulang lagi kalau memang ada pertanyaan saya ulang lagi kira-kira bagaimana nah ini sudah sudah selesai ada ada masukan atau ada pertanyaan sebelum setelah kita menyelesaikan ini sampai penuh baru kita kembali ke COVID impact assessment oke kita kembali ke sini ini kita lebarkan lagi nah Bapak Ibu ini maaf Pak ya Pak ya Pak Pak Nop ini dari PDAM Soekarjo Pak siap bagaimana Assalamualaikum selamat pagi semuanya gimana Mbak ini ada pertanyaan kebetulan dari Perumda Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Soekarjo dalam menangani COVID-19 kami mengadakan diskon tarif ya nah untuk pengisian di revenue and cost build up ya yang di baris kenaikan penurunan tarif baris ke 10 ya nah itu kami mengisi di situ minus sekian persen atau bagaimana Pak Minum minus minus Mbak diminuskan ya misalnya kita mengadakan diskon 30% misalnya itu langsung minus 30% gitu ya nanti dilihat ini tarif efektifnya jadi berapa Mbak rumah tangga setelah dipotong 30% jadi berapa nah nanti baru dicari ya ini misalnya 30% apa benar menjadi 6.900 dan ingat di sebelahnya juga harus diisi ya kalau enggak nanti dia turun terus ya oh nanti selanjutnya ketika sudah tidak memberikan diskon diisinya plus lagi Mbak iya plus 30% ya kan oh gitu oke terima kasih Pak Nok nanti disamakan jadi nanti yang dijadikan patokan itu adalah yang ini yang Mbak tarifnya jadi berapa ini jadi berapa nah yang jadi yang variabelnya yang ini yang diisi oh siap siap Pak siap terima kasih Pak Nok siap oke tidak ada pertanyaan lagi nah kemudian kita kembali ke covid impact assessment nah disini sudah langsung mengisi karena tadi kita mengisi di revenue cash build up maka akan diisi penjualan airnya berapa ini sudah terisi nanti kalau Bapak Ibu kurang apa tidak sama dengan realisasi maka yang diperbaiki adalah yang di revenue cash build up nya cost build up nya ya mungkin tarifnya yang menurun tidak sama atau bagaimana nah itu yang diinikan supaya angka disini setidak-tidaknya kalau ini realisasi harusnya sama lalu kemudian diisi yang efisiensi penagihannya nah ini nanti disesuaikan lagi yang tertagih di Bapak Ibu dari pendapatan bulanan sebesar ini yang tertagih berapa persen jadi ketemu pendapatan aktual tertagih itu berapa ini kadang-kadang pendapatan aktual kan ada pendapatan yang bulan lalu dan sebagainya jadi nanti diisi disini ketemu berapa supaya angkanya pas dengan berapa yang tertagihnya misalnya disini saya isi 95% kemudian disini juga 95% karena di awal-awal kemudian sampai di Oktober mungkin masih 95% disini baru kembali kemudian kembali 98% yang Bapak Ibu hanya isi yang sel warna biru oke lalu akan ada penyertaan oleh PMDA kalau karena dampak Covid kemudian PMDA menyatakan apa namanya tidak jadi memberikan penyertaan modal maka ini dinolkan oke kemudian Bapak Ibu kemudian isi semua lagi nah disini hanya diisi depresiasinya berapa yang mau diisi untuk realisasi karena di revenue and cost build up tidak dihitung berapa biaya depresiasinya oke misalnya biaya depresiasinya saya anggap sama karena ini sudah dianggarkan saya anggap sama oke kemudian saya belum hitung pajaknya ini sudah selesai kemudian rencana pembiayaan modal saya anggap misalnya sama untuk bulanannya dianggap sama sampai misalnya bulan November itu sama kemudian yang ini gak jadi karena sudah apa sorry disini saya jadi misalnya ini jadi kemudian di September Oktober tidak sesuai sehingga 0 nah kemudian Bapak Ibu tinggal mengisi lagi ini biaya-biaya modal yang dikeluarkan oleh PDAM khusus terkait COVID jadi di luar dari yang baris 57 ini ini yang sesuai dengan Renbis kemudian ini yang yang emergensi karena adanya COVID misalnya tempat cuci tangan peralatan kebersihan dan sanitasi atau dan lain-lainnya itu diisi disini misalnya kalau ini kebetulan dia tidak ada sehingga dinolkan nah setelah ketemu ini diselesaikan semua lalu Bapak Ibu kemudian menyimpulkan nah ini dapat kesimpulan bahwa pendapatan sebelum COVID itu 330 miliar pendapatan setelah COVID karena ada proyesi tadi naik 3,9 miliar kalau dengan tertagi kemudian ternyata karena ada penurunan tingkat penagihan duit yang pendapatan yang tertagi lebih rendah 1,9 M dari yang sebelum pre-COVID pendapatan sambungan baru juga turun drastis karena sambungannya kurang lalu pendapatan sambungan lain-lain tadi kemudian dianggap sama sebelum dan sesudah ini yang kebetulan sorry kebetulan yang proyeksi dianggap tidak ada karena tadi mengisinya di revenue cash build up dinolkan nanti Bapak Ibu bisa ngisi lagi di sana kemudian tidak ada penyertaan PEMDA tidak jadi dikerjakan sehingga 349 miliar yang direncanakan hanya akan diterima 326 miliar berarti sebelum dan sesudah COVID ada penurunan 23 miliar dari sisi pendapatan dan penyertaan PEMDA ini ada pertanyaan dari PDM Bojinegoro mau menanyakan cara menghitung biaya listrik pempaan meter kubit bagaimana karena ada data yang hanya data pemakaan listrik pengumpaan tiap bulan oh gini Bapak yang dari Bojinegoro jadi Bapak Ibu bisa lihat laporan keuangan Bapak Ibu tiap bulan itu berapa harga apa biaya listrik yang dikeluarkan lalu dilihat volume produksi pada bulan itu berapa nah tinggal dibagi rupiah per rupiah yang pengeluarannya kemudian dibagi dengan rupiah per meter kubiknya jadi nanti kalau disini karena nanti akan dikalikan dengan rupiah meter kubik produksi jadi kalau Bapak Ibu bisa lihat ini linknya adalah 536 ini dicari Bapak Ibu dicari dari kos biaya listrik per bulan dibagi dengan volume produksi volume produksi itu adalah volume ini ditambah kehilangan air ini yang sudah nah ini sudah ada kehilangan airnya sudah ada pertanyaan bisa saya lanjut ya Mbak Ada satu lagi tadi dari Ibu Sita Nurayda mau bertanya langsung Bu atau bagaimana silahkan ada yang bertanya dari Tirta Tarum silahkan lanjut aja dulu mungkin Pak oke lanjut ya nah kemudian ini sudah kelihatan dampaknya bahwa dengan adanya COVID ada penurunan pendapatan sebesar 23 miliar kemudian dari sisi biaya total biaya itu adalah 261 miliar kemudian dengan adanya COVID malah nambah 3,6 miliar penambahannya ada di mana ada di pegawai kemudian ada di air baku ada di listrik kemudian ada di kimia kemudian pemeliharaan perbaikan sama kemudian administrasi nambah 2 miliar sehingga totalnya kenaikan biayanya adalah 3,6 miliar biaya depresiasi tidak bertambah kemudian keuntungan sebelum pajak itu lebih rendah 26 miliar kenapa? karena pendapatannya adalah menurun 23 miliar sedangkan biaya nambah 3 miliar sehingga kalau 23 ditambah negatif 3 maka ketemu adalah 26 miliar dampak dari COVID kemudian lalu cashnya bagaimana? nah cashnya kalau dalam kondisi pre-COVID itu negatif 5 artinya defisit net cash flow negatif 5 dengan hanya 1 kenapa? karena adanya efisiensi di investasi yang akan dikeluarkan dari yang sebelumnya 93 miliar akan turun 31 miliar sehingga akan menjadi hanya negatif 1 miliar sehingga secara total arus cash PDAM ini bertambah 4,1M dari kondisi pre-COVID kalau post-COVID tapi kalau ini nanti saya anggap misalnya investasinya sama atau lebih tinggi misalnya ini saya anggap sama maka akan terjadi penurunan 26 miliar tadi negatif cash 26 miliar setelah ini kalau memang tidak ada isian ini Bapak Ibu bisa langsung ke grafisnya grafis ini menunjukkan bahwa PDAM ini terjadi penurunan pendapatan 23 miliar lalu ada penambahan biaya operasional 3,6 miliar tidak ada pembayaran bunga sehingga total keuntungan setelah pajak itu negatif 26 23 ditambah 3 menjadi 26 miliar tidak ada pembayaran hutang pokok biaya modal untuk terkait COVID tidak ada kemudian rencana pembiayaan untuk biaya modal sama jadi tidak ada selisih lalu akhir harus kas akhir bulan itu negatif 26 miliar negatif 26 miliar itu bisa Pak Ibu lihat dari cashnya pendapatan yang turun dan penambahan biaya operasional jadi Bapak Ibu bisa melihat kalau begitu pri PDAM harus hati-hati ternyata pendapatan saya turun 23 miliar lalu apa yang harus saya lakukan adalah ini misalnya investasi tadi dipotong kalau investasi dipotong cashnya sedikit hanya 3,5 M itu Bapak Ibu simulasinya nah karena ini dulu apa namanya World Bank itu membuat dalam rangka memproyeksikan kondisi keuangan nah kalau ini kita ingin bagaimana kalau Bapak Ibu memasukkan data realisasinya mulai April 2020 sampai Maret 2021 demikian Pak Nuk ada pertanyaan Pak ya dari Tertatarum ini Bu Sita Nurega katanya kami ada program diskon tarif sosial umum dan sosial khusus untuk seluruh pemakaian total misalnya total pemakaian 20 20 kubik dengan pembayaran 200 ribu karena diskon maka pembayarannya jadi 100 ribu untuk itu di input ke bagian mana ya Pak bisa dilain Pak Tiana tadi gimana jadi mereka itu ada untuk pemakaian 20 kubik harusnya kan 200 ribu tapi karena ada diskon jadinya pembayaran cuma 100 ribu nah mereka itu harus di input bagian mana di chat Anda kalau ini non rumah tangga Bapak Ibu bisa masih di baris 25 nah nanti tolong dihitung ini kan misalnya 10.400 nah 10.400 setelah ada diskon tadi menjadi berapa nah ini Bapak Ibu tinggal mengganti di angka ini gitu misalnya tadi dari 10.800 diskon berapa persen kan tadi apa namanya 200.000 50% jadi karena ini adalah pelanggan sosial dan komersial Bapak Ibu hitung dulu yang sosial dapat diskon berapa jadi berapa pendapatannya kemudian yang komersial jadi berapa ini dihitung secara agregat ketemu berapa tertimbang tarif rata-ratanya jadi berapa demikian Ibu mudah-mudahan cukup jelas berarti itu tinggal dimasukin jumlah persenannya aja ya Pak iya betul terus ada satu lagi Pak dari Tirta Kanjiruhan ini dia mau bertanya terkait hubungan pelanggan iklan apakah perlu dimasukkan dalam sos ini jika dimasukkan dalam komponen akun administrasi atau biaya lain-lain atau yang mana bisa biaya lain-lain kalau yang itu bisa masukkan di biaya lain-lain kalau memang kosnya ada kosnya ada masukkan di biaya lain-lain dan saya nggak tahu apakah sebelumnya itu juga sudah dikeluarkan atau belum kalau belum berarti kalau sudah berarti nanti Bapak yang tadi Kanjiruhan bisa minta ini isi di sini ya lain-lain bisa isi di baris C31 misalnya Halo ya Pak Bapak dari C31 ya Pak BN siap lanjut Pak Nuk nah ini dari saya sudah mungkin nanti ada PDM yang berani mencoba mengisi sendiri kemudian seperti tadi ada bonus dari Perpamsi siapa siapa yang berani nanti kita sambil chatting sambil diskusi kalau ada yang salah ada yang kurang kurang jelas bisa langsung ditanyakan siap makasih Pak Nuk makasih Pak jadi Bapak Ibu jika ada yang sukarelawan yang mau menunjukkan hasil kerjanya tadi bisa share screen nanti akan ada hadiah dari Waterfall hadiahnya itu nanti voucher pulsa jadi silakan yang mau jadi volunteer atau sukarelawan menunjukkan hasil kerjanya tolong di info di chat atau bisa unmute nicknya selain itu nanti ada juga hadiah untuk peserta yang aktif sama peserta yang mengisi survei paling menarik jadi jangan lupa diisi surveinya dan aktif di pelatihan ini kalau misalnya dipilih aja kira-kira gimana Pak ini kayaknya malu-malu Pak malu-malu oke tinggal dipilih siapa kira-kira yang berani ini gak ada ini ya ini sambil belajar soalnya jadi harusnya teman-teman bisa manfaatkan supaya gak ada kesulitan waktu pengisiannya betul nanti bisa dikoreksi juga berarti ya Pak kalau misalnya mereka jadi volunteer kalau ada yang salah nanti kita apa bantu Bapak saya mau tanya dulu ya silahkan kami kemarin ketika COVID itu ada diskon pembayaran ya untuk peranggan dan itu kami biayakan untuk itu berarti kita untuk diisikan bisa diisikan di bagian yang mana ya Pak apakah biaya modal terkait COVID nah itu kita sekalian Mbak langsung di share screen langsung nanti Pak Nuk langsung tunjukkan nih di bagian yang sini gitu Mbak siapa tadi namanya mungkin bisa langsung di share screen jadi langsung ditunjukkan Pak Nuk di bagian yang mana nanti bisa diisi mohon izin diberikan waktu sebentar ya Pak untuk mengirim set ini kita tunggu Mbak kami menunggu dari bagian teknik karena laptopnya berbeda dengan ada lainnya mungkin Mbak Tiara sambil menunggu atau Sukoharjo sudah siap yang dari Sukoharjo Bu sudah siap kalau dari yang sebelum-sebelumnya itu kira-kira yang sudah pernah dari mana Pak Nuk mungkin selain Sukoharjo sama Batang di sini ada Depok ada Bekasi Kendal Depok kerasnya Depok sudah Depok ya Depok lewat IOS coba siapa Depok ini gak ada nama pesertanya cuma nama ya sama ini dia Dimas Dimas gimana gimana Pak udah bisa gak isinya coba di-share belum Pak tapi saya masih ngikutin yang tadi dari Dami Pak cuman masih ada yang kurang masih ada yang minus gitu Pak coba gak apa-apa ditampilin minusnya dimana yang penting 3 miliar boleh di-share screen mas biar Pak Nuk bisa lihat yang mana gitu ini ada ada tombol share screen di tengah-tengah salah gak gak dosa mas salah gak dosa kalau salah juga gak dikasih nilai kurang gajinya gak turun gitu jadi ini malah nambah ilmu mas malah dapet coklat ya Pak Aldi coklat lagi coklat lagi ayo Dimas lanjut ini kan tadi saya masukin ngikutin sesuai dari Dami ya Pak ya oke tapi tadi saya kan ada yang lihat hasilnya ada yang beda sama Panuk ya yang penting ini Dimas tau kan ini apa namanya membacanya ini kayaknya apa namanya kolomnya dilebarin 10 Dimas dari D sampai O kolomnya digedekan digedekan 10 widthnya ya 10 oke nah ini yang belum diisi adalah efisiensi penagihannya belum diisi oh disamakan sama teratak aktual di bulan Maret Pak ya iya enggak ini kan realisasi nih atau rencana ini kan diharapkan misalnya dengan COVID menurun atau bagaimana ini kan kondisi normal gentralisasi antara dari pendapatan efisiensi penagihannya yang tertangih iya betul misalkan saya samankan aja tadi Bapak 95% ya Pak ya 95% dari April sampai dengan bulan Juli kemudian untuk di bulan Agustusnya mungkin ada kenaikan ya Pak ya iya nanti tinggal diisi iya sampai dengan bulan Maret iya nah itu kan ada kelihatan itu 349 di baris 19 baris sebelum COVID oh iya kemudian post-COVIDnya turun kenapa? karena penagihan yang tadi dan sambungan baru juga turun sambungan baru sambungan baru di baris 15 oh iya baris 18 coba itu realisasinya Pak No oh iya 18 penyertaan modal kalau gak ada ya kosongin kosongin aja ya oke iya itu penyertaan modal misalnya di bulan Agustus misalnya berarti masukinnya di bulan Agustus aja gitu ya Pak betul siap oke siap kapan diterimanya ya oke siap siap ada pertanyaan coba sampai ke bawah Dimas oke ke bawah lagi bisa baca grafisnya kan coba ke bawah grafisnya oh iya nah grafis itu menunjukkan bahwa total pendapatannya minus di 22 miliar ya dari kondisi pre-covid ya menurun 22 miliar biaya naik 3 miliar tidak ada bayar bunga kemudian keuntungan setelah pajak menjadi 25 miliar testnya ada karena ada rencana ini pembiayaan biaya modal gak ada nih investasi tidak dilakukan ya tidak dilakukan sehingga cashnya surplus 36 miliar karena tidak adanya investasi oke itu bacanya coba saya isi dari berdasarkan data data per bulan ya Pak ya gak lama kan iya data per bulan iya oke oke ya ini dari sendang kamulia nih Pak dari batang ini dikasih C3 diganti Mbak KDM Batang gitu Mbak di C3 di C3 diisi KDM Batang kemudian nama Mbaknya siapa Halo Miknya mungkin Fitnik itu Pak iya sepertinya ibu tadi mungkin kalau misalnya mau bicara Fitnik bisa didengarkan Pak Nuknya jadi C3 itu kan nama BUMD masih BUMDX bisa diganti sama nama BUMD nya lalu nomor 4 itu bisa diganti sama yang mengisi ya Pak nama yang mengisi iya betul sudah belum kedengeran kayaknya belum kedengeran sudah bisa ibu bapak ibu dari sendang kamulian oh ini apakah lebih jelas iya iya maaf ini kami sudah memasukkan data yang bulan di kolom rata-rata kami memasukkan data bulan realisasi bulan maret Pak bulan maret ya iya saya sementara itu dulu deh sementara dipakai gak apa-apa mbak halo mbak halo mbak bisa bisa di blok dari D11 sampai O19 ya mbak di hide ya pak tidak di blok di blok di blok D11 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 sampai ke O 19 Oh bawahnya mbak Oh bawah Oh bawah Oh 19 Sini Oh 19 ya ke bawah itu formatnya masih tiga angka di belakang koma mbak bisa di bisa diganti bapak mbak sentuh yang itu mbak yang di bawah number itu mbak ada tanda koma itu koma sebelah kanan itu oke ya biar sama mbak oke nah khusus yang di efisiensi penagihan dijadikan persen mbak nah itu dijadikan persen sip oke sudah ya mbak oke saya mulai dari pendapatan tertagi oke pendapatan lain-lain pendapatan sambungan baru berarti 205 juta ya mbak pendapatan sambungan baru iya 205 205 juta per bulan iya pada bulan pada bulan Maret halo iya betul pak oke pendapatan lain-lain juga oke oke mbak bagus kemudian ke bawah nanti yang format di bawah diganti ya mbak supaya seragam itu masih tiga angka di belakang koma sampai di baris 32 dulu atau ke kanan juga bisa itu oke 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 sudah sudah coba lihat di pendapatan sambungan baru Pak Nuk ya di atas contoh dia bangun dari revenue cost and build up jumlah sambungan versus biaya SR per itu cepat Nuk nah ini kan ini dulu nih sudah selesai ya untuk yang baris C oke udah kemudian oke ke bawah mbak C ketemu berapa mbak oke 1,265 ke bawah lagi mbak keuntungan setelah pajak 0,350 ke kanan oke siap 4,199 ya nanti diproyeksikan pindah ke ini mbak revenue and cost build up revenue and cost build up mbak halo halo sebelum Bicara dianjit dulu ya Mbak Yang dari Sandang Kamulian itu Bicara makanya dianjit dulu Ya udah dengerin Pak Iya Coba Mbak Ke bawah Mbak Coba saya Lihat Ke baris Baris 40 Mbak Nah itu negatif Mbak Baris 40 Baris 40 Nah itu negatif Mbak Itu karena rata-rata konsumsinya Terlalu tinggi Mbak Coba kembali ke atas Mbak Kembali ke atas Oke Nah itu yang di baris 18 itu 151 Kibik Mbak Per pelanggan Itu kayaknya Perlu diperbaiki Mbak Itu kami Rata-rata konsumsi Mbaknya di rumah tangga berapa disitu Mbak? Rata-rata kalau untuk rumah tangga Nah ini Pak Nah ini Pak kami untuk memisahkan antara rumah tangga dengan non rumah tangga itu kami masih Mbak bisa lihat di laporan audit kinerja itu ada Mbak Di laporan audit kinerja bisa kelihatan itu Mbak Rata-rata konsumsinya Yang untuk tahunan berarti ya Pak Pakainya ya Misalnya Perbulan ya Kalau ini perbulan Mbak Jadi Mbak perbulan itu Menjual kepada rumah tangga itu berapa meter kibik Terus kemudian dibagi dengan jumlah pelanggan 46.750 tiga Terus dibagi 30 Ini yang dua Ya Ini jadi Mbak akan lihat Dari 46.753 pelanggan rumah tangga Penjualan air meter kubiknya berapa? Itu ada di DRD kan biasanya? Iya Itu kemudian dibagi dengan Apa namanya Jumlah pelanggan Ini dibagi Bukan dibagi sambungan baru Mbak Baginya ke C4 Mbak Bukan dibagi B14 Mbak Dari jumlah pelanggan yang khusus rumah tangga ya Pak? Iya Makanya kalau Mbaknya ada datanya Jumlah pelanggan konsumsi meter kubik berapa di DRD Kemudian digabagi dengan jumlah pelanggan rumah tangga Nanti itu ketemu tuh berapa rata-rata per meter kubiknya Range-nya kalau Mbak berarti antara Ya 15 sampai 25an ya Itu rumah tangga ya Saya nggak tahu di Batam Coba Mbak itu misalnya diganti saja Mbak Coba B14 diganti dengan C4 Mbak Itu kan 2831 tambah 6932 Nah itu B14 diganti dengan C4 Dibagi Oke Bagi lagi 30 Mbak Bagi lagi Mbak Sorry Mbak Kurang tanda bagi sebelum habis C4 Mbak Iya Kenapa Mbak? Laporan penjualan Itu udah total Kalau untuk memisahkan rumah tangga atau tidur Nggak ada Pak Kenapa Mbak? Kurang jelas Yang penjualan air meter kubik Yang pergulung Itu udah total seluruhnya Rumah tangga dan Nggak ada data yang itu? Rincinya? Iya Nggak ada, Nggak ada Nggak Saya persis Kalau tadi Saya Saya Dari Pak Broho Itu Pekosi yang ada di DOE Dibagi dengan Jumlah pelanggan Masangga Iya Iya Pak Lalu dibagi 30 Seperti itu Betul Iya betul Mbak Kami akan coba Perbuatannya ya Pak Iya Ini 0,518 Sudah benar nih Mbak Kalau ngeliatnya 0,518 Sudah benar itu Mbak Nah nanti tinggal dibagi-bagi aja Mbak Tapi ini kubikasi untuk keseluruhan atau hanya yang rumah tangga ya Pak? Kalau yang di baris 18 rumah tangga Mbak Oh iya Kalau yang baris 33 untuk non rumah tangga Banyak nanti ketika Kita harus lucu Uber 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 berarti ini yang C4 itu jumlah SR bukan yang dari tahun 2019 ya Pak tapi yang bulan-bulan Maretnya ini karena kami ada dimisi ini oh bulan April ya ya enggak nanti ini ya jadi Mbak nanti gantinya di bulan April Mbak ada pelanggan bulan April enggak jumlah pelanggan bulan April enggak ini karena Mbak enggak ada saya ngambilnya dari C4 tapi nanti Mbaknya mengisi dari data DRD bulan April konsumsinya berapa untuk rumah tangga dibagi jumlah pelanggan rumah tangga bulan April bulan Mei juga gitu jumlah pelanggan berapa dibagi juga dengan ini jadi nanti terus akan nambah Mbak itu benar bulan Maret Mbak yang di atas itu benar bulan Maret ya itu itu bulan Maret Mbak itu benar bulan Maret pembagi di bawah pembagi di bawah yang di baris 18 itu adalah coba kembak ke baris 18 itu jumlah total pelanggan dibagi dengan jumlah volume meter kubik di bulan April dibagi dengan jumlah pelanggan di bulan April kalau non rumah tangga dengan non rumah tangga kalau rumah tangga dibagi juga dengan pelanggan rumah tangga itu ya Mbak terima kasih terima kasih nah, untuk Hai, ini untuk rupiah dalam juta mana Mbak independently Untuk seperti pendapatan lain-lain, biaya-biaya itu. Iya, rupiah dalam juta, Mbak. Berarti ini kami... Kayaknya kita harus bikin pelatihan yang langsung, Pak. Siap. Habis lebaran, ya? Iya. Bisa, Pak. Jadi adiannya bukan pulsa. Panuk benar, saya juga setuju, Panuk. Iya, adiannya coklat. Nah, terus benar, Mbak. Coba, Mbak, ke atas lagi, Mbak. Kayaknya ada yang salah lagi. Coba ke atas lagi, Mbak. Nah, ini. Bentar, di baris 40, Mbak. Masih ada yang salah. Itu karena di baris 33 terlalu tinggi, Mbak. Baris 33? Iya. Oh, iya. Terlalu tinggi, Mbak. Nanti tolong di koreksi itu, Mbak. Nanti bisa di koreksi, Mbak. Oke, karena datanya ini ada yang perlu di koreksi, kita belum bisa ngambil kesimpulan ini, Mbak. Iya. Nanti bisa koordinasi sama water up, Mbak yang ngirim datanya atau perpamsi, Mbak yang ngirim filenya, nanti coba kita pereksa. Itu ya, Mbak Tiara ya, teman-teman harus ngumpulin ya? Boleh, Pak. Jadi, bagi hasil dari ini. Iya, betul. Yang sudah jadi modulnya sudah dilengkapi, nanti bisa dikirim ke kami via email. Kemarin kan kita sempat kirim link Zoom-nya atau informasi mengenai pelatihannya itu kan via email. Nanti bisa di-reply dari email itu. Di-infokan, jangan lupa di-infokan nama pengisi sama nama PDAM-nya. Iya. Nama filenya diganti nama file ke DAM. Kalau bisa, seminggu sudah dikirim. Yang seminggu, kirim dapat hadiah ya, Mbak Tiara ya? Bisa, Pak. Nanti saya infoin ke Mbak Dini, Mbak Dini. Lewat dari seminggu, hadiahnya berkurang. Makin cepat, makin bagus ya, Pak. Makin cepat, makin bagus. Oke. Oke. Terima kasih. Jumlah seluruhnya. Jumlah seluruh. Jumlah seluruh produksinya. Oh iya, iya sih. Dalam meter kubik ya. Per bulan ya, Mbak? Jadi kalau biasanya data itu, kalau pakai audit itu per tahun. Itu dibagi dulu 12 ya. 12. Tputul. Tuta. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tanya-tanya langsung ke Pak Beny atau Pak Nubroho, boleh nggak tuh Pak? Boleh, silakan. Kompasannya ke mana tuh Pak? Apakah ke mana? Gimana? Kalau misalnya ada yang mau tanya langsung ke Pak Nubroho atau Pak Beny, dia boleh kontak langsung atau via watercock atau perpamsi gitu? Bisa, monggo. Mau langsung bisa, mau lewat perpamsi, di koordinasi. Ya, di water juga bisa. Nanti minta kontaknya aja ya Pak, berarti ya? Ya. Siap, siap. Yang sendang kemudian kayaknya udah selesai ya, dia udah stop safe green. Yang dari Sukohani. Sukohani. Sudah siap? Sudah siap. Sudah siap, Mbak Tiara. Insya Allah, mau kami share screen. Ini dari kami, Perumda Air Minim Tirta Makmur Kabupaten Soekarjo. Telah mencoba mengisi, namun ada beberapa angka yang memang belum valid. Di mana tadi yang Januari sampai dengan Maret, nanti kami revisi namun untuk melihat. Tapi sudah mendekati betul Pak Nubroho. Insya Allah. Untuk data-data ini kami isikan dari FKIN. Oh iya. 2019 Pak. Iya. Bagi 12 ya Mbak? Iya Pak. Bagi 12 sehingga per bulan kita rata-rata memang pendapatan airnya 2,9. Oke. Untuk efektivitas penagihan, kami di per tahun itu sebetulnya di atas 95 Pak. Namun ketika per bulan itu kita hanya 80 sampai 85. Nah ketika kami rata-rata di tahun 2019 itu sekitar 84. Dan kami mengisi efektivitas penagihan ini sudah sesuai dengan realisasi per bulan. Di mana untuk bulan April 2020 sampai Maret 2021 ya Mbak? Iya. Iya Bapak. Betul. Lalu untuk pendapatan dan lain sebagainya ini mengisi yang biru-biru ini sudah kami sesuaikan dengan FKIN. Dan untuk. Aku ke atas sedikit Mbak. Iya. Yang PMP-nya. Nggak PMP tadi 750. Oh ini. Ini kami bagi 12 Pak. Oke. Nanti kalau. Kita akan 9 miliar. April dapat 9 miliar. Iya. Iya. Di 2019 kita dapat 9 miliar. Namun kalau kami masukkan ke 9 miliar tadi nanti tidak sinkron. Karena yang lainnya dibagi 12. Kalau ini memang sesuai dengan faktanya Mbak? Iya. Kalau April 9 miliar ya 9 miliar. Iya. Nggak perlu dibagi 12. Betul. Iya Pak. Ke bawah? Ke bawah untuk gaji upah dan lain sebagainya sudah kami isikan. Sudah sesuai. Iya. Oke. Lalu untuk depresiasi juga. Pajak. Oke. Pajak. Mau negatif ya Mbak? Gimana Pak? Mulai bulan Mei sampai Maret negatif terus itu. Keuntungan setelah pajaknya. Ini ada yang ruki Pak. Oh ada. Kita memberikan diskon besar-besaran Pak ini. Oh makanya. Bisa dilihat di sini kami memang pendapatannya itu turun sekitar 4,7. Realisasinya 4,5 Pak. Namun ini mungkin sistem ya Pak. Jadi ada deviasi di situ. Dan untuk. Terus biaya juga diturunkan 3,3. Ini realisasinya Pak. Iya. Kalau lihat dari apa namanya. Dari grafiknya. Total biaya fisahat. Total biaya operasi itu turun. 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 Jadi ada efisiensi. Lalu untuk. Bawa lagi. Sudah betul ya Pak? Betul. Bawa Mbak. Keuntungan setelah pajak. Keuntungan setelah pajak. Karena pendapatan turun. Tapi biaya juga lebih turun. Berarti labanya apa? Keuntungan setelah pajak. Rendah ya? Iya Pak. Betul Pak. Karena ada efisiensi. Biaya operasional. Iya. Terus Mbak. Sambil jelaskan Mbak. Sudah untuk yang. Ke kanannya kan ada grafis lagi. Ke kanannya. Baca grafisnya. Ke kanannya. Ada biaya modal. Ada rencana. Terus ke bawah Mbak. Naikin lagi. Itu. Windows pinnya dihapus dulu. Supaya bisa ketemu. Oke. Ya biar ketemu ininya. View Mbak. Di view. Di tabel tab view. Ya itu dihapus dulu. Nah coba. Mbak ke grafisnya. Bawa lagi. Bisa. Ke kanan. Ketinggian. Oke. Coba dibaca Mbak. Arus kasnya juga. Arus kasnya juga turun Mbak. Turun cuma 4 ya? 4 juta ya? 4 juta ya? Nah ini bisa kelihatan bahwa PDAM Kabupaten Sukuharjo pendapatannya menurun drastis kemudian mengimbangi dengan penurunan biaya operasional ya? Iya. Sip. Bagus Mbak. Tinggal nanti dikoreksi yang ini. Coba ke review ini. Kaswil Up Mbak. Oke Pak. Ini juga kami ngambil di 2019 untuk jumlah pelanggan dan rata-rata pemakan. Nah ini untuk diskonnya Pak. Rata-rata 35% untuk domestik. Nah disini kami tambahkan lagi karena diskonnya 4 bulan. Oke. Agustus kami tambahkan 35% lagi. Coba ke bawah Mbak. Sudah benar nanti di baris 40-nya. Baris 40. NRW-nya. Iya di baris 40 kalau positif udah benar. Oh sip. Bagus Mbak. Nggak ada yang. Ah tapi negatif di belakang. Oh iya ini Pak. Iya. Oh ini tadi yang anu Pak. Belum. Yang bulan dan hari tak baru. Jep. Datanya belum anu Pak. Coba nanti dikoreksi. Mungkin sambungan barunya kebanyakan. Oh betul. Sambungan barunya kebanyakan. Iya Pak. Jep. Nanti kami anu. Coba yang diskonnya anu. Diskonnya kok dua kali ya. Coba lihat. Diskon karif Pak. Jep. Itu kan di bulan Agustus sekali di bulan Maret sekali itu ada dua kali Pak. Bulan Agustus. Agustus naik ben. Dinormalkan lagi. Oh dikembalikan lagi ya. Iya. Oh iya. Yang di Maret dinegatifkan. Jadi kita diskonnya empat bulan Pak Beni. Oh balik lagi ya itu ya. Iya. Oke. Jep. Siap-siap. Nah itu hal-hal yang penting itu. Yang patut diketahui teman-teman itu. Itu tadi yang negatif apa negatif shortage air itu. Ini ya Pak ya. Iya. Mungkin di atas. Coba di atas Pak. Sambungan baru bisa dikoreksi nanti. Iya. Oke Pak. Yang 55. Ini kita realistis Pak. Cuma kami tidak memperhitungkan belum memperhitungkan pencabutan Pak. Oh. Nanti harusnya ada pencabutan Pak. Iya. Netnya nanti. Ini. Oke Ibu. Mudah nih. Makasih. Sama-sama Pak Beni. Sip. Mbak Tiara. Ini bagus. Keluarjo sudah bisa. Siap. Ini Bapak Ibu ada yang mau coba lagi. Coba lagi. Mumpung hadiahnya masih ada. Ini jadinya kan lebih paham ya Pak kalau saya dituntun langsung ini. Satu-satunya. Jadi gak salah-salah. Tunggu volunteer berikutnya. Tadi yang tanya di kolom chat mungkin ya. Bu Sita mau Sita Nuraida mau jadi volunteer? Atau Bojonegoro Pak? Bagaimana Pak Bojonegoro dari Bojonegoro? Bapak dari Bapak Ibu dari Bojonegoro apa mau sharing? Pak Brebes? Pak Deddy dari Brebes mau sharing Pak? Pas dulu Bu ngikut yang lainnya dulu. Yap. Atau ada pertanyaan Bapak Ibu yang masih mengganja belum jelas? Boleh langsung. Nanti takutnya Pak Benny Salpanogoro udah sibuk nih gak sempat jawab. Ya. Yang penting tugas kita tunggu ya. Tunggu lagi. Lebih menunggu yang offline Pak biar lebih jelasnya Pak kalau kita siap. Tinggal diatur sama perpamsi nanti sama Mata. dari Kabupaten dari Kabupaten Bandung Tirta Raharja ada yang mau disampaikan atau mau jadi volunteer? enggak ya? Malu-malu-malu kira-kira dari mana lagi sih Pak? Malu-malu ya malu-malu semua. Cerita Marta Yogyakarta ini Pakuan Bogor ada nih Mbak? Iya tapi malu-malu dipakai ini Pak. Oh Bogor Bapak Ibu dari Kota Bogor Burika Burika dari Bagasasi Pak Tengok Terima kasih siapa yang mau? Belum mau Mbak Nanti tawaran tawaran pulsa dinaikkan. Tadi yang dari sendang kemuliaan itu udah finish ya Pak? Memang sudah selesai ya? Sudah. Sudah clear ya? Kita tunggu minggu depan. Minggu depan itu artinya Rabu ya? Apa Selasa? Kupas Lebaran. Ya sebelum Lebaran lah Selasa ada diterima. Ini Kota Salatiga gimana? Bapak Ibu dari Salatiga mau coba menunjukkan hasil modulnya yang tadi biar sekalian dicek juga. Dari Sirtara Harja nih kayaknya lagi rame-rame berumpat Bapak. Mau ditunjukkan nggak Pak? Hasilnya Pak. Sirtara Harja Kabupaten Bandung. Kota Salatiga gimana Pak? Sudah oke? Atau mau coba ditunjukkan hasilnya? Nggak ya? Geleng-geleng Bapak ya? Lalu-lalu. Tuh mau. Ayo Salatiga. Nah Kota Sokobuni gimana Pak? Kota Sokobuni? Ini masih ngisi mau sekalian Pak. Ini nggak tertarik berarti ya Pak sama hadiahnya. Lumayan loh. Udah dapet THR Pak jadi nggak tertarik Pak. Oh iya. Ada yang lebih besar. Ada yang lebih besar. iya. Radianya ngombrong. Indramayu. Dari Indramayu Pak langsung Pak. Nggak Bu. Nanti aja Bu. Ada kesulitan nggak Mbak? Mumpung Bapak kelihatan di layar. Kira-kira apa kesulitannya? Karena soalnya gini Pak nanti kalau bisa data dikumpulkan supaya Perpamsi juga punya data implikasi COVID itu ke PDM seperti apa. Karena kami berhitung kepada PDM-PDM yang ada yang sudah kita kumpulkan Pak ternyata PDM itu tidak terlalu berdampak. Jadi tidak karena mereka survive. Tidak ada cash negatif kemudian mereka menyesuaikan biaya operasionalnya. Mudah-mudahan nanti ke Indramayu ada datanya Pak. Kita tunggu hari minggu depan ya Pak. Kalau ada kesulitan bisa tolong hubungi kita. Atau mau disebutkan dulu aja Pak. Tadi kan ada beberapa yang aktif sama ada yang sudah mengisi survei. Biar diingatkan kembali kalau misalnya di kolom itu kita ada share link daftar hadir sama link materi. Jadi Bapak Ibu yang masih belum tahu mau download materinya dimana itu ada di kolom chat. langsung di klik aja. Lalu untuk daftar hadir itu nanti biar sertifikatnya masuk ke email tolong ditulis emailnya itu yang benar ya. Jangan typo. Kalau kita infokan aja gimana Pak? Tadi kan volunteer ada beberapa terus yang aktif sama yang kasih saran paling menarik. Infokan sekarang gimana Pak Beni, Pak Nubroho? atau nanti aja nih biar penasaran. Biar penasaran Mbak. Kita tunggu siapa juga yang ngirim paling cepat Mbak. Oh boleh, boleh, boleh. Jadi siapa yang masuk paling cepat ya. Ini tadi Ibu yang dari Sukoharja sudah selesai bisa langsung di email Bu. Iya itu sepertinya tinggal finishing sedikit besok sudah dikirim. Dari Purbalingga Bapak mau share screen Pak ditunjukkan hasilnya biar sekalian dibantu Pak Nubroho sama Pak Beni kira-kira ada yang salah atau tidak gitu. Sirta Marta tuh Sirta Marta Sirta Marta Tidak 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 dari Purbalingga nih Bapaknya masih ingin disini sekalian di share screen aja Pak biar kelihatan Boleh Pak di share screen hasil kerjanya nanti biar dibantu Pak Nubroho sama Pak Beni dicek pakai data yang dalam video gak apa-apa biar yang dimasukkan rumus dan lainnya tuh dicek sama Pak Nubroho dan Pak Beni si email adres untuk semua dokumen dikirim kemana gitu dipul aja di tempat mana pun selamat siang Pak kami dari Perumda Tertakan Juruan nah silahkan Ibu dengan Ibu Hati untuk nama kami Tertakan Juruan Kabupaten Malang ya siap Bu langsung di share screen itu dia terbuka kok di tengah-tengah ada share screen Pak Bibi Pak Nuk ini dari Kan Juruan sepertinya ada problem jadi tidak bisa share screen nanti paling kita info email supaya bisa kirim kemananya ya ini akan saya info di chat zoom juga emailnya ya sebentar di full dimana saja boleh Mbak Kiara boleh di kumpulan di email perpansi dulu aja ya Pak nanti perpansi baru espar sekalian begitu aja banyak ya betul Mbak ini gimana Pak mau kita langsung taumannya atau mau ditanya tunggu lagi siapa yang mau share screen atau ada pertanyaan kalau memang gak ada Mbak kita sudah kita saja ya berarti saya tetap ditunggu satu minggu ya iya hari Selasa sebelum lebaran nanti kalau lebaran masa lebaran kita kirim email udah hilang emailnya bukan email ini tapi emailnya email lebaran Pak lebaran ketupat Pak Beni sama Pak Nobro sebelum kita tutup sama saya info yang dapat door price atau hadiah mungkin ada penutup untuk hari ini dari saya cukup mungkin Pak Beni ya mungkin dari saya Mbak Tiara teman-teman terima kasih sepertinya yang harus diperhatikan kembali itu satuan-satuannya ya jangan sampai salah isi ya itu ada satuan rupiah murni ada rupiah dalam juta ya Pak Noo ya kemudian itu ada meter kibi ya itu semuanya sudah apa namanya dijelaskan di dalam worksheet itu tinggal teman-teman memperhatikan ya memperhatikan apa namanya keterangan-keterangan itu supaya menghindari kesalahan ya kemudian juga ada metode yang simple teman-teman jadi setelah mengisi apa namanya setelah mengisi data sebelum covid yang basis bulanan itu yaitu rata-rata ya tadi teman-teman ngambil ada yang bulan Maret itu bulan Maret sebelum covid namun akan lebih kiri juga rata-rata satu tahun sebelum bulan April jadi rata-rata tahun sebelum bulan April itu teman-teman mohon jadikan basis supaya lebih mewakili ya tadi data sementara mungkin itu yang bulan Maret nah setelah itu dapat data bulanan itu kalau kita ingin melihat apa namanya data realisasinya yang ditampilkan secara bulan per bulan itu bisa langsung kita cross-check misalnya pendapatannya awalnya 5 miliar setelah kita isi apa namanya seat di build up itu cost-revenue and cost build up nah itu langsung kembali lagi ke seat pertama jadi kita lihat bulan per bulan bulan awal sebelum covid langsung kita bandingkan bulan di sampingnya April kalau kita melakukan pengisian yang benar itu angkanya nggak terlalu jauh insya Allah angkanya tidak terlalu jauh insya Allah kalau angkanya jomplang itu berarti kita ada kesalahan isi itu tips-tips aja untuk mengisi supaya kita jangan terlalu asik ngisi ternyata begitu dibandingkan dengan data sebelum covid perbedaannya sangat besar hampir sekian kali dan seterusnya pengalaman kita itu pendapatan itu plus minus turun di angka 15% atau 20% itu sebagai referensi aja jadi teman-teman perhatikan itu supaya apa namanya minimal kita punya data yang sebenar-benarnya nggak terlalu jauh soalnya itu yang data aktualnya itu harus dibangun dari data rinciannya tadi penjualan kolumel tarif dan seterusnya nah itu harus hati-hati ya dibandingkan kalau kita langsung masukkan data pendapatan sekian rupiah jepret gitu kan itu langsung mudah nah tapi pendapatan itu yang satu bulan itu harus dibangun dari jumlah pelanggan tarif kolumel air jadi itu harus hati-hati begitu juga untuk biayanya trik-triknya tadi sudah disampaikan oleh para berokok kalau kita punya data listrik dan diminta di model itu rupiah per apa namanya rupiah per meter kibik itu teman-teman tinggal bagi aja rupiah yang kita keluarkan bayar listrik satu bulan itu berapa kemudian volume air produksi itu berapa itulah ketemu nantinya nanti akan ketemu rupiah per meter kibiknya begitu juga biaya pegawai biaya kepegawai kita harus masukkan jumlah orang dan juga biaya gaji rata-rata mudahnya teman-teman daripada itu kita ambil aja data bulanan gajian rupiah sekian dibagi jumlah pegawai itulah unit untuk biaya gajinya nah itu tips-tips untuk mengisi model ini jadi teman-teman supaya apa namanya data-datanya itu relatif dari data aktualnya yang kita punya saya rasa itu aja selamat membuat PM dan bisa dikumpulkan sebelum lebaran nanti dipul di Mbak Tiana diperpaksi insya Allah kita akan lihat hasilnya dan saya itu kembali ke Mbak Tiarun makasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh makasih banyak Pak Bindi lalu dari WaterOp Pak Aldi apa ada yang mau ditambahkan dari saya sih tidak paling nanti mau konfirmasi aja Mas Nuk sama Kang Bindi intinya yang biru-biru itu saja yang di warna diisi ya Mas kita akan kadang khawatir mungkin teman-teman ada yang mungkin kreatif tambah-tambah kreatif dia masukin atau merubah di apa namanya formula yang ada di warna hitam jadi dipastikan bahwa itu warna biru saja yang kita isi terus kemudian di isinya itu yang di seat atau tab yang paling kiri dulu atau ke kanan dulu ini mungkin biar bisa saya mungkin biar teman-teman juga tahu yang kiri dulu oke terus nanti dari laba rugi laba apakah boleh kita isi di kosnya dulu baru naik ke pendapatan atau pendapatan dulu baru naik ke eh baru ke kos atau bisa bisa bebas kita mengisinya duluan pendapatan menurut harap dari Mas Tuk gimana kalau lihat itunya flow-nya dari atas Pak pendapatan berbiaya terus kemudian kalau kebawah di saya melihat yang arus kas mas sebelum arus kas mungkin apa ya namanya soal biaya bunga itu misalnya nanti kalau ada apa namanya ada mitra-mitra atau PDAM yang dia punya pinjaman itu tinggal diisi yang warna biru di pembayaran bunganya saja berarti mas ya betul oke karena pokoknya ada di bawah ya pokoknya di arus kas ya oke ya oke jadi kalau di pokok itu di arus kas di baris 54 ya mas ya iya betul pak oke lalu kemudian yang di apa namanya tabel biaya modal terkait covid ini tinggal diisi aja bebas ya mungkin mereka punya program sendiri atau inisiatif sendiri gitu ya mas ya bisa jadi dari pemerintah atau dari mungkin ada NGO lain atau apa gitu ya mas ya tinggal dimasukin aja saya rasa cukup sih mas kalau dari saya mudah-mudahan saya gak tau nih siapa kira-kira yang nanti mbak Dini kali ya mungkin bisa bisa pilih yang soal ini mau nanya Pak Anug Pak itu tadi teman-teman PDM kan ada yang minta untuk di-share yang udah pernah diisi tuh nah terus kalau gak salah tadi saya lihat di link proporsi ada yang Excel Dami itu tuh salah satu contoh yang pengisian yang udah bener ya Pak Anug ya iya Excel Dami itu yang sudah bener diisi yang blank yang masih kosong oh iya oke soalnya kan tadi Pak Pan namanya ada beberapa item yang harus kayak dibagi 30 terus habis itu maksudnya ada cara-cara sendiri lah jadi teman-teman yang alainya yang mungkin lagi sekarang lagi mengisi bisa terima kasih makasih Pak sama-sama Makasih Pak Aldi ini mungkin kita bisa langsung mengumumkan Mbak Dini yang tadi volunteer yang aktif sama saran paling menarik jadi kalau untuk volunteer sesuai yang tadi kita lihat bersama itu dari Cerita Aksesan Depok Mas Dinas lalu ada dari Sendang Kamu yang Kabupaten Batang sama dari PDM Kabupaten Sukaharjo itu kita sudah punya datanya sudah ada nomor HP-nya nanti kita akan hubungi 3 orang volunteer ini lalu untuk yang aktif itu Ibu Sita Nuraida dari PDM Cerita Tarum itu nanti juga akan kita hubungi lalu untuk saran paling menarik yang sudah masuk di Google firm kita itu ada dari Bapak Agung Cahyadi Perumda Tirta Perwira Kabupaten Purbalingga untuk sarannya itu dibacakan ya sebentar kegiatannya sangat menarik adanya kegiatan asesmen di masa pandemi COVID saat ini teruntuk kemajuan perusahaan kedepannya mungkin lebih banyak interaksi dan penerapan secara langsung agar peserta mudah memahami dan tingkatkan acara seperti ini untuk kemajuan dan pengembangan bersama berarti ini tetap Pak minta diadakan secara offline baik nanti untuk yang saya sebutkan tadi ada 5 nanti akan kita hubungi lalu saya infokan juga untuk aplikasi yang sudah dilengkapi bisa di-email ke webinar perpansi at gmail.com itu ada di kolom chat boleh di copy disimpan mungkin itu saja untuk pelatihan hari ini untuk kalau misalnya ada kekurangan saran boleh disampaikan kepada kami ya oke Pak siap terima kasih terima kasih Bapak Ibu semua semoga sehat selalu mohon maaf jika ada salah kata salah perbuatan mau menyambut hari Idul Fitri yang tinggal beberapa hari lagi semoga kita sehat selalu semoga bisa berjumpa di lain kesempatan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati